Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo Antevelovers dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberi kesehatan, dipanjangan umur dan juga dimudahkan rejepinya. Amin. Kembali lagi kita akan membahas sinopsis sinetron terpaksa menikahi tuan muda untuk episode 32, hari Jumat 10 September 2021. Kinanti tak menyangka kalau ternyata Abimana lebih memilih Kinanti daripada memilih mantan kekasihnya yang dulu, yang tak lain adalah Alia. Kinanti pun terlihat sangat senang dan bahagia, tetapi di sisi lain yang dimana hati Alia hancur saat melihat Abimana ternyata lebih memilih istrinya daripada memilih dirinya. Namun guys, sebelum lanjut ke dalam videonya, langkah baiknya kalian semua klik dulu tombol subscribe-nya. Supaya kalian semua gak ketinggalan berita seputar sinetron terpaksa menikahi tuan muda setiap harinya di channel ini. Seperti di episode sebelumnya, Abimana panik mencari keberadaan Kinanti yang tidak dapat dihubungi sama sekali. Abimana pun menyuruh David untuk mencari keberadaan Kinanti. Pokoknya ya, kalau sampai terjadi kenapa-napa kamu harus tanggung jawab, kata Abimana kepada David. David pun melacak keberadaan Kinanti dan langsung menemukan lokasinya di sebuah hotel. Ketika Abimana datang ke hotel tersebut, namun ia tidak menemukan Kinanti. Rupanya, Kinanti berada di tempat Papa Herman dan Abimana pun langsung pergi ke sana. Setibanya di rumah Papa Herman, Abimana dan David berusaha mengajak Kinanti pulang tapi ia tidak mau. Saya masih belum bisa ikut tuan muda, kata Kinanti. Papa Herman pun merasa kasihan dan menyerankan Kinanti meninggalkan Abimana. Kalau kamu tersiksa, kamu boleh pisah sama suami kamu, ujar Herman itu. Namun Kinanti masih berpikir jauh dan ia tidak bisa mengambil keputusan terlalu cepat. Malam harinya, Abimana kembali ke tempat Papa Herman untuk menjemput Kinanti. Tetapi Papa Herman marah dan ia mengesankan agar Abimana pergi meninggalkan Kinanti. Nah guys, sepertinya di episode selanjutnya yang dimana Alia tak terima atas penghinaan yang dilakukan Abimana dan juga Kinanti. Alia pun berniat akan membuat keluarga Abimana dan Kinanti hancur. Nah guys, bagaimanakah kelanjutannya si Netron terpaksa menikahi tuan muda untuk episode selanjutnya. Jangan lupa saksikan terus si Netron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang setiap hannya pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara rekomen dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!